Forum Pembauran Kebangsaan yang kita ciptakan yang tentunya sebagai mitra kami yang dibentuk melalui Permendagri tahun nomor 34 tahun 2006 itu upaya-upaya kita dalam menciptakan suatu situasi yang aman dan kondusif yang tentunya dengan menciptakan forum ini yang didalamnya ada suku etnis dan akan menjadikan wadah bagi mereka untuk melakukan mengeksplor sesuatu yang keinginan darimada mereka sehingga tercipta suasana yang harmonis begitu Pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto Saya Yanwar Adi hadir kembali untuk menemani Anda dan kali ini kita ada di podcast Tarik Masih seputar informasi banyumas dan sekitarnya Seperti biasa di podcast Tarik Masih, saya Yanwar Adi tidak sendirian karena bersama kita untuk episode kali ini sudah hadir Bapak Sugeng Suroso selaku analis kebijakan ahli muda dari Bakas Bangpol Kabupaten Banyumas Apa kabar Pak Sugeng? Baik Sehat G? Sehat selalu Oke baik Pak, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas seputar forum pembauran kebangsaan Pak Sebenarnya apa itu forum pembauran kebangsaan Pak? Forum pembauran kebangsaan merupakan wadah, informasi, konsultasi dan sebagai wadah daripada suku etnis yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas dan khususnya tentunya kerangkanya untuk persatuan dan kesatuan Iya, selama ini kegiatan-kegiatan dari forum ini seperti apa Pak yang Bapak ketahui? Forum ini sebenarnya secara rohnya sudah berjalan cukup lama tapi baru terbentuk di tahun 2020 Pak kami kukuhkan yang tentunya kegiatannya ini adalah dari kami nanti ada kegiatan semacam secara sehan, tokso dan kemudian nanti ada kegiatan yang sifatnya menciptakan spirit kebangsaan terhadap EPK ini Iya, lalu dari Bakas Bangpol Kabupaten Banyumas sendiri seperti apa Pak? Upaya yang dilaksanakan untuk mendukung atau mensupport adanya forum pembauran ini? Kami tentunya mensikapi dalam hal ini terhadap forum pembauran kebangsaan ini adalah menciptakan ruang-ruang wadah terhadap EPK ini dalam bentuk aspirasi, konsultasi kepada mereka dan kemudian kami akan menciptakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung daripada program penguatan ideologi waksbang dalam bentuk sarasehan, tokso, atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya menciptakan situasi yang aman dan kondusif Forum pembauran ini erat kaitannya dengan mencegah adanya perpecahan ya Pak ya karena perbedaan Dari Bakas Bangpol Kabupaten Banyumas sendiri Pak seperti apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah adanya konflik sosial di masyarakat Kita tentunya selantiasa bekerja sama Pak Kas Bangpol tidak hanya sendiri karena kami harus bekerja sama dengan beberapa stakeholder pemangku kepentingan kegiatan dalam hal ini Forum pembauran kebangsaan yang kita ciptakan yang tentunya sebagai mitra kami yang dibentuk melalui Permendagri tahun nomor 34 tahun 2006 yang harapannya tidak diciptakan di kabupaten Nanti-nantinya bisa sampai kepada kecamatan dan kelurahan Itu upaya-upaya kita dalam menciptakan suatu situasi yang aman dan kondusif Yang tentunya dengan menciptakan forum ini yang didalamnya ada suku etnis Dan akan menjadikan wadah bagi mereka untuk melakukan mengeksplor sesuatu yang keinginan darimada mereka Sehingga tercipta suasana yang harmonis begitu Pembauran ini mungkin terkait dengan mencegah perpecahan dari perbedaan dalam hal ini etni, suku dan lain-lain Pak Selama ini seperti apa sih Pak mungkin dari masyarakat apabila ada kegiatan-kegiatan yang menampilkan budaya suku lain di Banyumas ini? Kalau Banyumas itu tergolong aman Betul aman Artinya masyarakat Banyumas itu masyarakat yang asik Yang bisa menerima perbedaan suku etnis Bahkan perbedaan agama ataupun antar golongan dalam hal ini Saya katakan aman Tapi kami melakukan pendekatan-pendekatan persuasif Artinya kita menciptakan suasana ruang-ruang yang aman dan nyaman ini Jangan sampai terganggu nuansa-nuansa yang tidak harmonis, intoleransi dan sebagainya Dan kami katakan tadi dan kami tekaskan dengan forum pembaruan pembangsaan ini Semoga menciptakan ruang itu Sehingga Alhamdulillah sampai sekarang ini kami dengar tidak ada permasalahan konflik diantara mereka Kalau memang ada, ada riak-riak kecil yang sesuai situasinya bisa diselesaikan secara bersama Iya, dari Bakos Bang Paul Banyumas sendiri saat ini kegiatannya seperti apa Pak? Menjelang akhir tahun atau mungkin juga menyongsong datangnya pemilu 2024? Oh pemilu, kita ada bidang, kami di bidang ideologi, wasbang dan ketahanan ekonomi sosial dan agama Terus ada bidang politik dan ormas, ada bidang pengendalian konflik sosial Dalam hal ini keterkaitan bidang ormas dan politik tentunya ranahnya mereka Memfasilitasi daripada kegiatan-kegiatan ormas dan perpolitikan Kegiatan-kegiatan itu sampai pendaftaran, kemudian bekerja sama dengan KPU dan bawah seluruh seperti itu Dalam ketentunya kerangkanya menciptakan semuanya menjadi suasana yang kondusif begitulah Selain adanya forum pembauran kebangsaan ini Pak, dari Bakos Bang Paul ada kegiatan-kegiatan lain tidak Pak? Yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik sosial Terjadinya konflik sosial, pertikaian atau mungkin juga intoleransi seperti ini Di tempat kami ada kegiatan forum FKDM ya Kewasbadan Dini Masyarakat itu sampai terbentuk di beberapa 27 kecamatan Dibentuk di beberapa kecamatan yang itu juga merupakan salah satu mitra dari pemerintah Dalam ranahnya keamanan dan ketertiban di sana Jadi mereka mitra kami untuk bisa memberikan informasi dan membantu tentang keamanan dan ketertiban Juga dalam hal ini rang sifatnya dengan agama kita juga punya forum komunikasi antar umat beragama Sehingga harapannya tidak terjadinya intoleransi juga Di sini kami punya forum juga forum pembauran kebangsaan, suku dan etnis Jadi lengkap sudah harapannya semua itu mitra yang sudah dibentuk itu bisa kayung bersama Untuk melaksanakan membantu program-program pemerintah terciptanya Banyumas yang aman Satu lagi Pak, mungkin ada pesan atau harapan yang bisa disampaikan terkait dengan forum pembauran kebangsaan ini Pak Tentunya menjadi sangat menarik sekali dengan adanya terbentuk forum pembauran kebangsaan ini Di samping salah satunya tadi nanti di tahun 2024 ini bisa mengawal daripada pemilu 2024 yang akan menciptakan Banyumas yang aman dan kondusif Mereka juga bisa membantu program-program kegiatan yang ada di pemerintah Tentunya bisa dalam hal ini kami melakukan pendekatan-pendekatan persuasif Karena tentunya kita tahu bahwa banyak sekali sebenarnya yang secara umum letak Indonesia Itu adalah secara geografis dari Sabang sampai dengan Meroke berbagai suku dan etnis Tentunya di era globalisasi ini kita lihatlah ya tidak di luar Banyumas juga ada permasalahan, ansaman, tantangan, hambatan, dan gangguan Sehingga harapannya tidak sampai masuk ke Banyumas Dan tentunya dalam hal ini kita kelihatannya tenang tapi di dalam dunia maya pun kita harus perhatikan Sehingga dalam digital tentunya disana ada konten-konten perjudian Terus ada konten yang sifatnya pornografi Sampai dengan hoax yang tentunya harus kita sikapi bahwa Dengan melalui forum pembahuran ini kita bisa menciptakan literasi digital nantinya Bekerja sama dengan FPK, suku, dan etnis Nanti kemudian FPK tidak hanya di dalam FPK yang tua-tua ini yang senior Tapi kita nanti akan merampas sampai kepada sekolah-sekolah FPK go to school, terus kemudian kemah kebangsaan Terus nantinya kemudian ada tokso, sarasehan Nanti kemudian di tahun 2024 ini Rencananya kita akan mengadakan lomba film pendek tentang pembahuran kebangsaan Terus kemudian nanti setelah nanti akan diumumkan di hotel Yang sebelumnya acaranya akan dikemas sebelum pra-acaranya Nanti ada kegiatan semacam tari-tarian, kolosal Kemudian menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Dan kemudian tokso, dialog dengan Forkombinda Atau mungkin PJ atau bubatinya hadir disana nanti Bersama-sama diskusi Tentang forum pembahuran kebangsaan ini Karena kalau dikemas dengan model-model yang Seperti sebelumnya hanya sarasehan Seminar itu menjadi tidak menarik bagi anak-anak muda Demikian Terima kasih Pak Sugeng untuk kesempatannya hadir di podcast Tarik Maseh kali ini Baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto Itu dia kebersamaan kita pada podcast Tarik Maseh Seputar informasi Banyumas dan sekitarnya di episode kali ini Bersama dengan Bapak Sugeng Suroso Selaku analis kebijakan ahli muda dari Bakesbangpol Kabupaten Banyumas Saya Yanwar Adi pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Salam Pancasila Salam Pancasila Terima kasih.